Pemirsa kita akan memantau jalannya persidangan, sudah ada rekan kami Bayu Peradana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang, Bayu bagaimana perkembangan terkini, ada fakta baru apa saja yang disampaikan oleh Afung? Memang betul, Afung menjadi saksi pertama yang diperiksa di ruang sidang utama. Dan saat ini masih berlangsung, saya bisa menjelaskan, di belakang saya adalah ruang sidang utama, di mana ada dua terdakwa yang sedang menjadi persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi, yaitu terdakwa Agustur Patria dan juga Hendra Kurniawan. Kalau kita lihat Arlista dan juga Pemirsa, jam persidangan ini mundur dari rencana awalnya, di mana awalnya rencana persidangan ini mulai pada pukul 9, namun tadi ini baru digelar pada pukul 10 pagi tadi, Arlista dan juga Pemirsa. Dari total 9 saksi yang dihadirkan di ruang sidang utama ini, Afung ini menjadi saksi yang pertama yang diperiksa, di mana Afung ini merupakan pengusaha CCTV. Dan tadi Afung juga bercerita bahwa dirinya saat ini berprofesi sebagai freelancer untuk pemasangan CCTV. Ini artinya Afung hanya menerima jasa kepada kliennya saja untuk pemasangan dan juga perbaikan CCTV apabila memang ada panggilan dari kliennya. Tadi Afung juga menceritakan bahwa dirinya sempat dihubungi oleh Irfan yang meminta dirinya untuk memperbaiki atau mengganti DVR, yaitu salah satu perangkat dari CCTV saat beberapa waktu yang lalu, di mana beberapa keterangan tadi juga diceritakan oleh Afung saat pemeriksaan ditanyakan oleh JPU atau Jaksa Pertutuk Umum. Sejubah pertanyaan, Afung menjelaskan di mana awalnya ini Irfan menghubungi Afung hanya untuk menanyakan berapa biaya untuk mengganti DVR atau perangkat CCTV yang terpasang. Sementara itu panggilan pertama Afung hanya menjelaskan kalkulasi dari penggantian CCTV yang kurang lebih tadi kami dengarkan adalah sekitar 3 juta rupiah. Kemudian Irfan menutup sambungan teleponnya sementara saat itu dan kemudian menelpon kembali dan memang beberapa saat Afung juga menanyakan lokasi dari penggantian DVR atau perangkat CCTV tersebut. Di mana tadi Afung juga menjelaskan, Irfan hanya membagikan lokasi seperti yang kita tahu adalah shared location yang dilakukan melalui pesan singkat. Dan dari situ Afung baru mengetahui bahwa alamat yang dituju berada di Duren 3. Kemudian Afung juga menjelaskan bahwa saat itu Afung yang mengendarai mobil ini memakirkan mobilnya di pencucian mobil yang ada di dekat situ kemudian berjalan bersama Irfan. Dan dibawa ke area pos pengamanan di mana dalam pos pengamanan tersebut Afung melihat beberapa kamera yaitu ada 2 kamera dari CCTV yang mati, kamera 2 dan kamera 8. Sementara 7 kamera lainnya ini masih menyala. Dan menurut penjelasan dari security, 2 kamera tersebut ini memang mati dari input internalnya dikarenakan cuaca atau tersabar petir. Kemudian memang Afung tadi menceritakan bahwa dirinya sebagai freelance operator CCTV untuk perbaikan dan juga pemasangan, Afung tidak menanyakan mengapa di VR tersebut diganti ada masalah apa hal tersebut Afung tidak menanyakan kepada kliennya karena dirinya hanya bersifat melayani kliennya saja. Dan saat ini sejumlah pertanyaan masih terus ditanyakan kepada Afung. Dan tadi selain Afung atau dengan nama lengkap yaitu Chong Chufung juga ada sejumlah saksi lainnya yang tadi juga sudah hadir. Ada 9 saksi totalnya yang nanti akan diperiksa di ruang sidang utama. Yaitu ada Ridwan Janari yang merupakan anggota Polri. Lalu juga ada AKP Rifaisal Samuel yang merupakan anggota Polri. Lalu juga ada AKP Ridwan Soplanit yang merupakan anggota Polri. Yang merupakan juga ex-Ksatreskrim Jakarta Selatan. Lalu juga ada AKP Dimas Arki yang juga merupakan Kanit Ranmor Jaksel. Kemudian juga ada Dwi Robiansyah yang merupakan juga anggota Polri. Lalu juga ada Ibda Arsyad Daifagunawan yang merupakan ex-Ksupnit Satreskrim Jakarta Selatan. Lalu juga ada Arsyulianto anggota Polri dan juga ada Saudara Dirianto yang merupakan sipil yang merupakan ART dari Ferdi Sambo. Dan tadi memang sudah dicelaskan jaksa penuntut umum meminta bahwa Saudara Afunglah yang lebih dahulu diperiksa atau diberikan pertanyaan dikarenakan memang Saudara Afung ini seharusnya terhalang untuk hadir dan akhirnya baru hadir hari ini. Dan akhirnya tadi jaksa penuntut umum meminta Saudara Afung ini untuk diperiksa terlebih dahulu. Meskipun demikian, tadi pada awal aja jaksa penuntut umum meminta agar rekan-rekan dari kepolisian dapat diperiksa secara bersamaan. Namun dari tim kuasa hukum terdakwa tadi meminta agar Saudara Samuel dan juga Ridwan ini dipisah dalam pemeriksaannya. Dan hal tersebut sudah disetujui, jadi nanti kurang lebih yang akan diperiksa usai Afung adalah Saudara Samuel dan juga Saudara Ridwan. Sementara di sisi lainnya yaitu di ruang sidang tiga juga sedang berlangsung persidangan lainnya yaitu persidangan dari terdakwa Baikuni Wibowo lalu juga ada Cak Putranto dan juga Irfan Widianto yang sedang menjalankan persidangan. Di mana Baikuni Wibowo dan juga Cak Putranto ini agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengarkan tanggapan dari jaksa penuntut umum usai sebelumnya melemparkan otok keberatan atau eksepsi. Sementara berbeda dari kedua rekannya, ya itu adalah salah satu terdakwa lainnya yaitu Irfan Widianto yang mana nantinya ini juga akan menjalankan pemeriksaan saksi pada hari ini. Dan dari informasi terakhir yang kami dapatkan nantinya pemeriksaan saksi yaitu di ruang sidang tiga yaitu oleh terdakwa Irfan Widianto ini akan dilangsungkan terlebih dahulu. Ada empat saksi yang juga hadir di ruang sidang tiga dan total hari ini akan dihadirkan yaitu total ada 13 saksi. Tentu kita simak bersama-sama nanti seperti apa berjalanan sidang dan sampai saat ini memang tadi dari pihak hakim seperti kemarin-kemarin juga melarang untuk menyiarkan audio atau suara dari perjalanan persidangan secara langsung di mana ini dikarenakan pemeriksaan saksi ini memang keputusan persidangan melarang untuk menyiarkan secara langsung. Namun kami akan terus memantau bagaimana perjalanan sidang dan tentunya kami harapkan adanya fakta-fakta baru yang akan terkuat dari persidangan pada hari ini terkait obstruction of justice, pembunuhan berencana. Brigadir Joshua Huta Barat, Arlista. Banyak bayu atas laporannya kami masih akan terus memantau perjalanan persidangan pada hari ini dan selamat bertugas kembali.